Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabdul'alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sahabat FSA yang hebat Kita masih semangat di bulan Ramadan Kita masih bersemangat untuk memperbanyak sujud, ibadah, baca Quran dan amalan-amalan yang lain Pada kesempatan ini sahabat FSA yang hebat Mari kita merenungkan sejenak Tentang apa? Tentang Ramadan Kalau kita buka Kamus lisanul arob misalnya Ramadan itu berasal dari kata Ramadan Yang berarti Sangat panas Kalau bahasa saya, saya terjemahkan Ramadan itu membakar Ibarat api Lalu apa yang harus dibakar? Orang yang sedang berpuasa Pertama harus membakar hubut dunia Cinta dunia harus dibakar Apa maksudnya membakar hubut dunia? Kita bisa meniru Sebuah hadis Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW Adjuwa dan nenas Rasulullah itu paling dermawanya orang Apalagi kalau masuk Bulan Ramadan Sehingga Kalau kita bakar hubut dunia kita Maka kita tidak akan pelit Kita harus meniru Rasulullah SAW Dari segi apa kita harus banyak mengeluarkan harta kita Menolong orang lain Jangan sampai justru kita keruk, kita kumpulkan harta kita Karena kita cinta, kita tidak peduli dengan sesama Bahkan Rasulullah itu diungkapkan Saking dermawannya itu lebih cepat daripada angin yang berhemdus Tidak ada satupun yang pernah sampai ada sesuatu di Rasulullah berhenti Tidak langsung Maka dari itu kita harus membakar hubbud kunyak kita Yang kedua apa yang harus kita bakar Kita harus membakar hawa nafsu Sahabat FSA yang hebat kuasa itu membakar hawa nafsu Hwa nafsu untuk makan berlebihan Hwa nafsu bahkan suami istri saja dilarang berhubungan di siang bulan Ramadan Ini adalah membakar hawa nafsu Sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang baik Yang ketiga apa yang harus kita bakar Kemaksiatan Dalam sebuah hadis Allah s.a.w. bersabda Man lam yada qawla zur wal amal abihi Barang siapa ketika puasa Tidak meninggalkan kemaksiatan Tidak meninggalkan perbuatan buruk Bahkan dia melakukan Allah tidak butuh puasanya Bahkan dalam riwayat yang lain Kuasa itu membakar kemaksiatan Membakar rofat Membakar hal-hal yang tidak bermanfaat Sehingga nanti akan terbakar semuanya Sehingga orang yang berpuasa Tidak lain harus banyak beribadah Membakar kemaksiatan Membakar kubur dunia Membakar hawa nafsu Dan yang paling utama Kuasa itu membakar dosa Kalau orang sudah tidak kubur dunia Kalau orang sudah tidak berbuat maksiat Kalau orang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu Maka dia akan terhapus dosanya Saudaraku Ada sebuah filosofi yang sangat indah Yang dikenal di wilayah DKI Jakarta Apa itu? Kolak biji salak Apa maksudnya? Ada sebuah makanan namanya kolak biji salak Yang kalau di bulan Ramadan Itu akan banyak sekali dijual Di pasar-pasar Di jalan-jalan Di gang-gang Itu muncul Kalau tidak bulan Ramadan Itu jarang Ada tapi jarang Kenapa? Sahabat FSA yang hebat Kita tidak pernah membayangkan Orang mampu menggigit biji salak Sangat keras Mungkin gigi kita yang kalah Tapi di bulan Ramadan Jadi empuk Jadi enak Maka Ramadan itu Ibaratkanlah biji salak Ketika orang masuk bulan Ramadan Jadilah seperti biji salak Yang jadi kolak Hadinya lembut Ucapannya lembut Perasaannya lembut Semuanya lembut Karena apa? Dosanya diampunin Dan insya Allah beramah soleh Akan lebih gampang Mudah-mudahan Ramadan ini Kita bisa seperti biji salak Hati kita lembut Perasaan kita lembut Karena apa? Kita bakar hubungan dunia kita Kita bakar kemaksiatan kita Kita bakar Hawa nafsu kita Dan Allah akan membakar Dosa-dosa kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.